Halo Sobat, dengan Fadli disini. Kali ini saya akan membahas tutorial cara menampilkan aplikasi yang tersembunyi di HP Xiaomi Miui 10. Sebelumnya, Sobat bisa subscribe dulu channel ini, MD Tresno, dan aktifkan juga gambar loncengnya agar Sobat menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi tutorial terbaru dari MD Tresno. Di HP Xiaomi yang menggunakan Miui 10 versi terbaru, Sobat sudah bisa menyembunyikan aplikasi-aplikasi yang terinstall di HP Sobat. Jadi aplikasi yang Sobat anggap penting itu bisa Sobat sembunyikan, mulai dari aplikasi media sosial hingga aplikasi game. Untuk cara menyembunyikannya sendiri, saya sudah buat videonya, Sobat bisa lihat linknya di atas ya, silakan ditonton. Bagi Sobat yang sudah menonton video tersebut, tetapi bingung cara untuk menampilkan aplikasinya yang sudah disembunyikan, sebenarnya caranya sangat mudah. Caranya adalah Sobat hanya tinggal melakukan zoom in saja pada layar homescreen HP Sobat ya. Jadi caranya seperti ini, letakkan dua jari Sobat bisa menggunakan kombinasi antara jari jempol dengan jari telunjuk ya. Jadi pada homescreen, tangan Sobat seperti ini ya. Nah, seperti itu, maka langsung akan terbuka permintaan untuk memasukkan passwordnya. Kita buatkan passwordnya ya. Oke, disini saya akan mencoba untuk masuk ke aplikasi WhatsApp ya. Nah, ini aplikasinya terbuka seperti ini. Jadi, begitu kurang lebih adalah cara untuk membuka aplikasi yang disembunyikan di HP Xiaomi Mi 10. Dan kalau Sobat mau membuka aplikasi yang lainnya, caranya sama. Sobat harus masuk dulu ya ke penguncinya. Lakukan zoom in. Nah, lalu masukkan kembali. Nah, silakan Sobat mau membuka aplikasi yang mana. Oke, semoga video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat yang sering menanyakan bagaimana sih cara membuka aplikasinya kembali. Nah, ini adalah videonya. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, MD Trisno. Like dan share video ini ke teman-teman, saudara, sosial media milik Sobat. Terima kasih dan sampai ketemu kembali di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!